Musik Saya sering di, terutama di malam hari, datang ke ruang-ruang ketiga itu, duduk di sana dengan satu-dua orang, inkognito. Untungnya sekarang pakai masker. Jadi lebih nggak kelihatan. Duduk di sana, bukan untuk apa. Saya hanya sekedar memperhatikan perilaku warga saat menggunakan ruang ketiga. Dan itu pengalaman tersendiri buat saya sebagai orang yang bekerja di Jakarta menyiapkan kebijakan. Saya lihat di ujung ruang ketiganya dipakainya oleh siapa, caranya seperti apa. Dan kita akan ketemu dengan fenomena orang berjalan-jalan, berinteraksi keluarga, di tempat itu. Dan itu yang membuat saya makin yakin bahwa sesungguhnya ada kebutuhan tersembunyi yang selama ini belum difasilitasi oleh negara. Kebutuhan atas ruang publik yang menyenangkan tapi tak berbayar. Karena kalau menyenangkan berbayar, udah banyak. Tapi menyenangkan tak berbayar, Nah, Jakarta harus menjadi sebuah kota yang membuat semua merasa, ini rumah saya, karena itu saya bisa mengakses mana saja. Kita kan di rumah kita begitu, bisa kemana saja, karena itu rumah kita. Kita ingin Jakarta itu seperti rumah kita. Terima kasih telah menonton!